Halo teman-teman, temo lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah kali ini saya mau menjelaskan mengenai perbedaan off the beat dengan up beat. Ini sebenarnya yang lanjutan dari pelajaran yang saya berikan sebelumnya di grup saya, grup Facebook saya, namanya adalah Belajar Gampang Mula Iman Prabowo. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini di Youtube dan belum ikutan grup Facebook saya, Belajar Gampang Mula Iman Prabowo, gabung aja, gabungnya juga gratis. Di situ saya banyak sharing video-video dari para drummer bule yang saya kasih subtitle bahasa Indonesia. Jadi teman-teman buat yang nggak ngerti bahasa Inggris, nggak masalah karena saya kasih subtitle-nya. Jadi teman-teman bisa tinggal tonton dan ikutan bisa mengerti. Nah di video sebelumnya saya bilang bahwa untuk mudahnya antara up beat dengan off beat itu dianggap sama aja, tapi sebenarnya ada sedikit perbedaan. Saya akan membahas mengenai perbedaan up beat dengan off beat lebih dari segi bahasanya dulu gitu. Karena sekarang saya kan kuliah lagi di sastra gitu, sastra Jepang. Dan saya belajar banyak juga tentang linguistik segala macem. Jadi, oh gitu. Jadi lebih ketika nerjemain pun jadi lebih, oh gitu ya. Karena ada istilah on the beat, off the beat gitu kan. Kalau on the beat tuh, Jadi kayak kalau metronome itu, Ini kalau metronome gitu. Wah ini nggak. Ini kalau metronome kayak gini, kalau nggak rata, dia jadi gitu tuh. Tuh, dia jadi nggak rata. Jadi, itu kan aneh kan. Nah dia harus diletakkan di tempat yang rata. Sehingga Tuk. Tuknya juga stabil. Nah kalau kita mainkan, Ini agak nggak rata ya. Saya pakai metronomenya, saya pakai high head aja. Jadi, kalau on the beat adalah Kalau off the beat, dia nggak, nggak, nggak bareng gitu loh. Nggak bareng dengan metronomnya. On, off. On, off. On the beat, off the beat. Off the beat, off beat. Sering kali disebutnya off beat. On beat, off beat. On beat, off beat. Dikatukan. Tidak dikutukan. Nah jelasnya, teman-teman ikutan dulu aja di grup Facebook. Atau kalau teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman bisa lesdram dengan saya. Kebetulan memang saya membuka lesdram di rumah saya di Jakarta. Untuk detailnya, alamatnya dimana, teman-teman bisa cek link yang saya sertakan di bagian deskripsi dari video di bawah ini. Jadi, di situ saya kasih link. Teman-teman tinggal klik aja. Nanti teman-teman akan masuk ke blog saya, dimana saya menjelaskan detail mana itu. Nah, sedikit tentang hal ini. Sebenarnya nanti akan saya bahas lebih dalam di e-book yang akan saya pasarkan, saya lagi buat. Di situ nanti teman-teman akan lebih jelas. Mengenai hal ini. Tapi secepat aja. bedanya dengan... Sekarang udah tau antara on the beat dengan off the beat. Nah, cuman on the beat dengan up beat. Eh, off the beat dengan up beat. Itu ada sedikit perbedaan. Kalau off the beat, kalau off the beat, yang penting nggak bareng sama si metronomnya. Itu bisa dikatakan off the beat. Tapi kalau up beat, dia tepat bener-bener. Jadi kalau stick dibagi dua gitu, dia baginya tuh tepat di tengah gitu. Dia baginya tetap tepat di tengah. Jadi ketika... Tuh, wa, tuh, wa, tuh, wa, tuh, up beat, dia bener-bener tepat di duanya gitu. Atau kalau teman-teman pakai pecahan note 17-16, itu kan kita mainkan empat, tua, gapat, tua, gapat. Dia di tiga. Tua, gapat, 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 tua, gapat. Dia di tiganya. Nah, kalau teman-teman mainkan di dua, tua. Ini di dua nih. Atau teman-teman dimainkan di empat. Tua, gapat, tua, gapat. Ini juga disebut off the beat. Off the beat. Tidak di beat. Tidak di ketukan. Sebenarnya kita agak sedikit rancu, karena di bahasa Indonesia itu, kata ketukan itu kita gunakan untuk banyak definisi. Misalnya, ini bisa disebut dengan ketukan. Itu bisa disebut dengan ketukan. Itu kita sebutnya dengan nama ketukan juga. Tapi kita menggunakan metronom yang... Ini juga ketukan gitu loh. Jadi ketukan yang mana? Kalau di... Kalau di bahasa Inggris, mereka pakai istilah beat. Untuk ketukan. Dan untuk ketukan itu, mereka pakai istilah... Tidak pakai istilah yang ketukan itu gitu loh. Klik atau tempo atau ada istilah yang lain gitu loh. Kalau kita ketukan ya ini, itu juga ini. Jadi teman-teman masih melihat konteks dari... Dari apa? Konteks dari... Agak sedikit ribet. Konteks dari... Bahasanya gitu loh. Bahasanya maju kemana. Makanya apa yang saya terjemahkan di video itu, saya lebih... Oh ini maksudnya apa sih? Kadang-kadang ada yang saya terjemahkan, Tidak sama persis. Kalau kalian lihat kata-perkatanya, Tidak sama tapi maksudnya ke situ gitu loh. Saya nangkep, Oh maksudnya si drummer tuh maksudnya ini gitu loh. Saya akan coba pakai terjemahan yang... Yang lebih masuk dan lebih mudah orang akan menerima. Karena cara berpikir orang bule dengan cara berpikir orang Indonesia kan beda gitu loh. Jadi kalau diartikan kata-perkata malah jadi malah bingung gitu kan. Jadi kurang lebih itu antara upbeat dengan off the beat gitu. Off beat, off beat, up beat, off beat, up beat. Mereka punya satu kesamaan bahwa mereka tidak dimainkan bareng dengan metronom. Off beat sama upbeat, mereka sama-sama tidak dimainkan bareng metronom. Kalau ini on beat kan, on beat. Kalau ini, ini upbeat. Jadi upbeat itu termasuk off beat. Tapi off beat itu gak selalu upbeat gitu loh. Off beat itu gak selalu upbeat. Off beat itu bisa... Ini gak upbeat, gak pas, tepat di itunya. Dia di dua, dua agak, dua agak, dua agak, dua agak, dua agak, Kalau upbeat, tiga pas, tepat gitu loh. Di stick, bagi dua tepat. Nah kira-kira seperti itu penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara off beat dengan up beat. Sehingga teman-teman yang nonton video-video yang saya terjemahkan di grup saya itu mulai ngerti. Karena ada banyak bahasa-bahasa, banyak kata-kata yang gak bisa diterjemahkan. Yaudah, saya tulis seperti itu gitu loh. Sehingga saya buat video ini untuk menjelaskan ketika teman-teman bingung. Itu maksudnya apa sih? Video ini untuk menjelaskan apa maksud si drummer itu. Akira-kira seperti itu. Makanya kalau buat teman-teman yang bingung segala macem, tungguin e-book saya. Teman-teman nanti bisa membelinya dan disitu lebih komplit dan semuanya akan saya bahas. Jadi teman-teman ketika nonton video-video itu gak akan bingung. Terus mendapatkan pelajaran dari internet atau segala macem. Gak akan bingung dengan istilah-istilah musik yang ada disitu. Oke, sampai ketemu lagi dan salam drama.